Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra Stabilitas AHY biar jadi capres, jangan cawapres Capres dong masa punya partai cawapres bagaimana ceritanya sih Capres biar semangat gitu Ini mah jangan ngudak-ngudak masalah itu Lagian itu mah jalan bukan jalan utama yang harus dikerjain pemerintah pusat Itu mah daerah yang harus ngebenerin juga Coba ya biar agak pinteran dikit Sebenernya yang nurunin elektabilitas demokrat bukan orang lain, lu sendiri Kadernya begitu Sedangkan pendukung Pak Jokowi itu hampir 80% orang ngedukung Pak Jokowi Semakin lu ngejelekin Pak Jokowi, lu semakin ditinggalin Dan saya tidur menyebut istana kita sudah menjadi kantor parpor Iri Bilang bos Pimpinan partemu Gak diajak ya jeng Kasian deh Makanya Dulu Waktu Pak Jokowi Jadi presiden Ikut gabung dong Contoh tuh Pak Prabowo Lagian Kenapa harus protes Pak Jokowi mau ketemu di mana aja ya terserah Pak Jokowi Mau di istana Mau di rumahnya Mau di sawah Orang dia presiden Bebas mah Kalau sudah begini Terus Salah gitu Terus dianggap Cawe-cawe Pencapresan gitu Buktikan dulu Baru Namanya juga Koalisi Ya kalau ketemu mah Terserah di mana aja Salam logika Jeng Jokowi Jauh lebih buruk jika dibandingkan Tara Mak Jreng Gimana jeng Kepimpinan Pak Jokowi Lebih buruk Dari Kepimpinan Pak Harto Jangan dibandingkan seperti itu Jeng Coba dibandingkan Di kepimpinan Bapak SPY Yang banyak mangkraknya Juga yang banyak koropsinya Yang banyak di penjara Itu baru Di Perbandingkan sama Kepimpinan Orde baru Yang sekarang Tara Mak Jreng Kirain Gembor-gembor Bikin kereta cepat Punya duit Tahunya Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Arimurti Yudhoyono Dan Kader-kader senior Partai Demokrat Cuma segini aja nih Kader-kader anda Kualitasnya segini aja Yang hanya bisa Ngomong Dan Cari referensinya Orang-orang gak bener Maaf ya Mbak Ajeng Semua Utang-utang negara itu Penjaminnya Ya APBN Ini kan hanya di Preming Agar seolah-olah Cina itu Menekan Indonesia kan Disini nih Gobloknya nih Kami sebagai rakyatnya Indonesia Dan pendukung Pak Jokowi Kami lebih percaya Pak Jokowi Daripada anda Yang asal ngomong Atau gini aja ya Nanti Kalau memang Kereta cepat itu Sudah selesai Anda Tidak usah Naik Kereta cepat itu Ya Atau tidak usah Ikut memakai Ikut berpartisipasi Oke Palingan juga Begitu selesai Yang mencoba pertama Palingan kamu Mbak Ajeng Salam Logika Hebo Bagi-bagi paket sembako Bergambar muka seorang Kita kasih tau Mbak ya Mending bagi-bagi sembako Bisa dimakan Daripada ini Bagi-bagi kalender Bisa lah dimakan Hah Bisa lah dimakan ini Ini loh paling harganya Kalau di pasar ya Di pasar Di pasar ini harganya sekitar Rp2.500 Ini satu lembar ini Kalau sembako masih agak mahal Dan juga Kalender ini Tidak terlalu penting Karena di hp kita Sudah ada kalendernya Nah ini putus Siapa ini 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 sempat Tidak jadi presiden Banyak yang gila Bagian kadron Banyak betul yang gila Pokoknya Nah Ini bukan ngada-ngada Ini 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 Baca ini Tulisannya Ini Kirain Gembor-gembor Bikin kereta cepat Punya duit Tahunya Kirain Bangun Bismatid Hambalang Punya duit Gatahunya Mangkrak Kata pendukungnya Ini pemimpin Paling hebat Hebat Tapi kok Di periode kedua Angkat Jeng Ajen Gak capek Kamu nyinyir terus Walaupun Walaupun kamu Nyinyir Itu gak ada gunanya Karena terbukti Benar itu Junjunganmu AHJ Nyalon presiden Juga gak berani Mau jadi wakil ANIS Kayaknya juga Gagal Karena PKS dan NASDEM Pengennya Wakilnya Pak Maham Maham Fud MD Jadi Nyinyiranmu itu Malah bikin Hancur Rumbungan Partimu Jeng Jadi Kamu capek-capek Nyinyir Tapi Malah bikin Hancur Junjunganmu Itu namanya Saya Bersang Ajeng Tara Mak Jreng Semua Partai Gak ada yang bener Semuanya Partai Korupsi Semua Orang Berlomba-lomba Masuk Partai Ingin Memperkaya Dirinya Tara Mak Jreng Langsung Bikin Koalisi Besar Pada Ketakutan Anies Baswedan Menang Memang Pada Ketakutan Pak Anies Jadi Presiden Takut Boroknya Ketahuan Sehingga Bikin Koalisi Besar Untuk Menutupi Boroknya Tapi Yang Memilih Presiden Bukan Partai Bukan Politikus Tapi Rakyat Indonesia Berapa Pak Anies Baik Sahabat Sekalian Demikianlah Beberapa Video yang Coba kita Reaksi Pada Kesempatan Kali Ini Yaitu Terkait Dengan Balasan Dari Para Netizen Terhadap Pernyataan Atau Statement Yang Dikeluarkan Oleh Ajeng Dalam Beberapa Kesempatan Yang Terus Hampir Setiap Saat Menyerang Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Namun Warga Masyarakat Sudah Tidak Bodoh Lagi Tetapi Mereka Sudah Paham Mana Yang Terbaik Untuk Mereka Oleh Karena Itu Mereka Pun Memberi Beragam Komentar Sebagai Bentuk Ketidak Puasan Terhadap Pernyataan Yang Dilontarkan Oleh Salah Satu Kader Partai Demokrat Yakni Ajeng Baik Para Sahabat Sekalian Mungkin Di Antara Kita Sekalian Ada Yang Mau Request Untuk Video Kali Berikut Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Terima Kasih Terima Terima